dipanggil lah itu akhirnya dantonnya itu langsung ketiga datangin kita kamu, kamu, kamu siap-siap aja ya hati-hati waduh, ampun bang jago namanya mental masih ini baru tes nih iya, saya tau itu sebagian dari pendidikan mental bukan buat kita ya, tapi pada saat itu kita kan belum tau perjalanan kari beliau di dunia aviasi sangat beragam tidak hanya menjadi juru kemudi pesawat terbang tapi beliau memiliki bakat di content creator sudah hadir di samping saya pilot tiktok dengan follower yang sangat banyak beliau dari Captain Nur Raffi Utama Putra siap apa kabar Captain? Alhamdulillah, ya Allah aduh saya sambil buka aja ya ijin nih, kita buka dulu sebenarnya protokol kesehatan tadi rapid test udah, sekarang antigen kali gitu ya betul, sekarang harus rapid antigen seluruhnya kayak semua kota juga harus pakai rapid antigen ini senior salam aminasi senior saya nih enaknya dipanggil siapa ya? panggil aja Raffi lah biasanya Raffi Nur biasanya Raffi, saya namanya Raffi Nur tapi ya Raffi aja lah nama topnya Raffi Nur terkan sejawat lah senior-junior sama aja yang penting sejawat ini terima kasih Keb udah ngeluangin waktu diselamatkan terbang dan melakukan tiktokersnya ini sama-sama saya juga malah terima kasih juga yang sudah didatang sama Captain WZ ini bukan biasa ini gimana Keb antara tiktokers sebagai pilot apa abang dan abang jago atau lenik mulus nih Keb kalau buat saya saya apa yang saya jalanin saya berusaha menjalannya dengan baik gitu aja serius jadi sebagai pilot ya saya akan berusaha menjadi pilot yang terbaik yang menjalankan misi dan perusahaan dengan baik dan kalau sebagai tiktokers sebenarnya ya ini bukan apa bukan disengaja tanpa disengaja dengan kondisi pandemi saat ini oh gitu ya tapi konsisten nih ya terus mau gak mau akhirnya kok kita jadi kayak hobi ya bukan hobi sih jadi suka suka pada awalnya malu-malu terserang kan susah juga harus totalitas kayak seperti ini ya tiktok itu kan pada awalnya ya kan orang melihat ih alay banget sih gitu kan terus kok ini kebanyakan ya tanda kutip juga banyak yang penampilannya yang kurang santun atau apa maaf ya cuman saya juga melihat di tiktok ini ternyata disitu juga ada banyak konten mengenai keagamaan ya kan banyak mengenai pembelajaran mengenai agama saya juga mulai tertarik oke kalau mau tiktok yaudah saya melakukan itu lo kalau mau lihat yang bagus silahkan kalau yang jelek yaudah skip aja kan bukan gampang sekali gitu kan jadi ya udah gitu pada saat kemarin itu ya sudah pandemi seperti ini kita harus PSBB di rumah dan idonya bermunculan begitu ya iya akhirnya salah satu dari anak-anak keluarga teman terutama si teman-teman si yang bilang saya udah main tiktok aja saya coba saya gak berani sendiri saya pertama kali bikin tiktok saya ingat-ingat benar bulan April tanggal 6 tahun 2020 ini itu saya sama anak saya yang kebetulan juga dia juga sudah join ke perusahaan terbangan sama saya saya ajak gitu ternyata apa namanya minat atusias dari masyarakat netizen itu kok suka langsung meledak lagi iya ya meledak pertama kali meledak sekali sih enggak cuman begitu saya melakukan itu wah saya melakukan ini juga harus membangun image perusahaan apakah yang membuat image perusahaan itu baik di mata masyarakat atau di mata netizen ya saya membuat nangan oh ya ada transisi ini nah transisi ini yang membuat saya mungkin dilihat wah nih pilot bukan sembarang pilot gitu kadang-kadang kalau pilot tuh goyang-goyang begini-gini-gini aja kan lu gimana bawa pesawat betul gak ya kan tapi nah melakukan transisi orang akan berpikir mensyapnya oh dia bisa seperti itu ya itu bukan pekerjaan mudah bukan pekerjaan totalitas tadi ya totalitas betul mulai nah itu mulai meledak ya gitu deh ya seperti itu kembali nih bagaimana hasil muasa ataupun awal-awalnya menjadi pilot itu gimana ketertarikan sebagai pilot kalau jadi pilot itu memang cita-cita saya jadi kecil kemudian saya ingat banget pada saya waktu masih kecil digendong sama alam rumah ayah saya itu saya digendong saya di luar rumah waktu itu masih di kompleks Siliwangi di lapangan bateng Jakarta bapak saya kebetulan masih seorang militer digendong ada pesawat lewat di atas rumah saya dan disitu sempat bapak saya kameranya itu masih kamera yang roll itu jaman dulu yang memuter itu saya dikasih dilihat itu saya waktu digendong sama orang-orang ayah saya bilang tuh saya lihat begitu saya ngomong cawat gitu loh pesawat katanya maksudnya nah itu mungkin nggak tahu mungkin melihat dari bapak saya yang kebetulan langkatan udara banyak melihat pesawat banyak melihat sering diajak ke airport atau bandara akhirnya keinginan itu sudah terbentuk dari kecil dan memang cita-cita saya jadi pilot lulus SMA saya saya langsung tuh ingin masuk curug masuk curug tapi waktu saat itu belum ada pembukaan pembukaan waktu itu akhirnya orang tua saya menyarankan oke kamu coba masuk akademi militer akademi militer akabri tapi saya sudah tetap milih akabri tapi bagiannya akademi akademi udara supaya tetap jadi pilot kan tapi ya gitulah namanya kita baru lulus SMA ya kan baru lulus SMA jiwa kita masih jiwa anak muda ya kan lulus nih tes-tes di Jakarta kan akhirnya tes lagi berikutnya di di Magelang oh jadi sampai ke Magelang waktu itu sampai di Magelang sampai di Magelang jadi suasana di Magelang itu kan suasana ketentaraan yang masuk ke lembah tidar itu kan orang mungkin yang militer sekali militer sekali itu melihatnya wah kayak begini ya kan serem sekali pada saat saya waktu duduk di depan barak lewat lain apa namanya Taruna yang lagi baris udah kebetulan di sebelah saya ada teman satu tes saya yang waktu itu dia melihat mukanya rupanya di barisan itu ada temannya gitu dipanggil lah akhirnya dantonnya itu langsung ketiga datangin kita kamu 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 siap-siap aja ya hati-hati waduh ampun bang jago namanya mental saya tahu ini baru tes saya tahu itu sebagian dari pendidikan mental bukan buat kita ya tapi pada saat itu kita belum tahu yang ada ma ampun ini ampun bang jago bener-bener ini saya setelah itu sudah setelah mereka jalan temannya ilusi salah-salahan sudah karena mental belum siap benar pada saat ada tes pendengaran ya ada saya pura-pura tidak dengar jadi sebetulnya jalan supaya feel supaya feel orang ingin masuk tapi ini belah tidak ingin lulus tapi ya itu tadi karena mungkin ya karena mungkin kita itulah tadi maki jiwa kita masih jiwa muda kita masuk baru lulus SMA belum siap terlalu siap untuk melakukan hal yang seperti itu akhirnya ya akhirnya seperti itu itu aja pengalaman aja yang apa namanya yang yang berguna akhirnya saya mengapa akhirnya masuk ke curug akhirnya setelah itu bukan curug ada saya daftar saya melihat kondisi seperti kemarin waktu pendaftaran di Akabri ya sudah lah memang gitu semimiliter juga di PLB curug betul semimiliter tapi kan pada saat itu kita juga masih awam ini benar gak sih ya kan ah semimiliter paling ya push up scot jam gitu kan biasa lah ya tapi ya itu sudah akhirnya masuk juga ke curug ya sudah angkatan 45 ya gue saya di curug Corps 45 Corps 45 Corps 45 Captain Abduji juga curug juga kan iya 51 saya saya junior siap siap kita sudah sejawat minum dulu kali ya oke kemudian gimana setelah masuk ke PLB curug Corps 45 ya saya masuk ke curug Corps 45 itu awal Januari tahun 88 dan saya lulus graduate itu tahun 89 bulan September tanggal 23 atau 24 September ya gak gak salah dan itu suatu angkatan yang masuk lulus semua atau ada kan sistem dubur betul Alhamdulillah si waktu itu pendaftaran masuk Januari 88 itu 35 orang terus sesudah itu ada 26 orang jadi 9 orang ya ya bukan bukan feel aja sih ada yang mungkin mental kayak saya waktu awal-awal gak siap akhirnya dia keluar gak balik lagi ke Barak sangat disayangkan tapi ya setelah itu mereka juga orang berhasil juga nomad lagi banyak juga angkatan saya juga begitu juga akhirnya tidak lulus disitu tapi akhirnya malah kadang-kadang malah kadang lebih berhasil dari kita jadi bos lagi iya nah ini waktu dicuruk gimana ada cerita-cerita menarik gak dicuruk dicuruk itu saya punya semboyan kenangan yang apa namanya sangat indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang bukan begitu iya sama senior tidak semua senior itu apa namanya galak kata abad ada juga yang baik jadi kita tahu lah ya mungkin apa namanya makanan sehari-hari kita push up go jump set up kadang-kadang ada yang lebih dari itu tetapi ya gitu kita ambil aja semuanya sebagai awal atau mendidikan mental sehingga pada saat kita bekerja saat ini pun kita juga rasa kita untuk berdisiplin mengikuti aturan dan segala macam memang apa namanya mereka mendidik itu di satu sisi kita memang jadi palet itu kan kita harus siap mental apalagi sebagai kita kayak sebagai in common pada saat-saat tertentu kalau kita mental kita tidak siap siapa yang bisa melawan apa yang membantu kita bukan diri kita sendiri betul ya kita itu lah betul ya begitu jadi ada kejadian-kejadian menarik waktu di sana dicuduk menariknya ya menariknya sih apa ya semua semua sih unik dicuduk itu unik apa namanya kita ada rasa marah ada rasa kesal ada rasa bahagia ada rasa juga bagaimana kita di apa di kejar-kejar sama instruktur kalau kita melakukan kesalahan belum lagi hukumannya ya kan tapi semua itu saya ambil aja sebagai bagian dari pendidikan saya karena saya memang sudah niat saya menjadi palet buat saya bila ke netizen sebagai sopir lah kita di sopir tapi sopir hampir elit ekonomi sulit ya ya apa namanya lucu aja sih maksudnya ya kenangan-kenangan kenangan-kenangan baik sama sesama angkatan kita juga ataupun sesama instrukturnya juga ya karena memang di sana itu kadang-kadang emosi kita sangat dilatih pada saat kita dalam pressure dalam arti tekanan kita merasa kesulitan dalam mengikuti pendidikan disitulah ajak teman-teman yang membantu ya kan ya karena senior juga membantu ketika kita mengalami kesulitan dalam terbang betul kita lebih mungkin senior-senior itu yang banyak membantu kita juga karena tanpa senior itu kita gak bisa belajar karena kadang-kadang kita membaca buku dengan bahasa buku yang bukan bukan bahasa kita bukunya juga titipan dari senior itu itu kadang-kadang kita minta klu kan buku pintar buku pintar kan jadi buku pintar itu istilahnya kunci-kunci kaya klu-klu ya sewaktu kita melakukan apa namanya latihan berterbangan itu gitu kan ya disitu terus lagi kalau kita melakukan yang paling seru sih saya cerita aja ya jadi satu teman saya ada yang melakukan kesalahan dan disitu apa namanya dicuduk itu mengenal satu orang melakukan kesalahan berarti satu kursus satu angkatan kita merasakan hal yang sama merasakan hal yang sama semua jadi harus dihukum jadi kita diapel dibariskan di depan barat mereka yang ada kita dikasih apa namanya susu milo lah ya apa ya susu lah ya minuman lah ya ya kita dikasih minuman susu apa namanya segini segelas ya tapi gak penuh segini aja lah disini cuman oke ini untuk kebersamaan kalian karena gak ada yang mau ngaku pada itu akhirnya kalian minum kumur buang lagi ke ke gelas ya semuanya udah teman saya waktu itu ada paling ada terus satu lagi dia kerja di Hong Kong Airlines terus satu lagi Captain Denny mungkin tinggal berdasarkan kedua dan saya ketiga sana satu dua tiga ukur kumur buang kumur buang 35 anak aneh saya wah aman di sini oke lah ya si Denny wah seneng gue ini akhirnya sampai situ balik balik sampai ke Denny dong sama dua sama tiga aku aman itu aduh ketawa ya tapi itulah pengalaman unik tapi ya pada saat itu sih mungkin nama kita belum kenal Corona ya belum kenal virus jadi kita masih cuek yaudah mungkin senior juga masih kita juga sehat-sehat aja kan akhirnya setelah setelah lulus juruk akhirnya kemana gitu lulus juruk kan pada saat itu pada zaman saya itu masih ada ikatan dinas jadi ikatan dinas 10 tahun pada saat lulus graduation kita langsung diterima semua itu di di Merpati pada saat itu sih sebenarnya Garuda Merpati integrasi dengan Garuda kan jadi diterima Garuda tapi dilepahkan ke Merpati gitu loh jadi kita semua di Merpati ada beberapa teman yang jadi instruktor di Curug ada sekarang dia di DSKU Kapten Muhammad Maloudi yang kita tahu juga kan kemudian ya sama Kapten Daniel Rumani ketua ketua siap terus lagi ada managing director kita di Lion Air dan Ketua Daniel Sudah masuk obrolan aviasi juga itu saya sudah lihat luar biasa nah dia dia waktu itu ditempatkan kalau gak salah di DAS di Gantar Air Service yang memasalah yang benar ya ya terus ada lagi yaudah selebihnya kita semua di Merpati di Merpati waktu itu terbang pesawat apa lagi di Merpati Merpati pertama kali saya itu terbang pesawat Twin Otter di Afilans Merpati pada saat itu punya base Twin Otter itu ada di Papua base di Biak kemudian satu lagi di base itu di Denpasar di Bali jadi kebetulan saya dapat base Bali orang-orang bilang base Bali enak tapi ngumpulin duit gak enak tapi ya akhirnya dari Twin Otter itu saya termasuk yang orang beruntung ya pada saat itu company Merpati itu sebenarnya pesawat di helpline Apatwin Otter itu kan single pilot tapi di Merpati karena di SR121 ya penumpang diwajibkan untuk dua COVID dan disitu pada masanya berdua itu berdua itu sudah jadi kapten jadi jadi Alhamdulillah saya cuma satu tahun merasakan jadi first officer setelah itu berdua aja sudah jadi kapten dan pada saat itu usia saya masih 22 atau 23 itu emosi menentukan gimana saya sebagai incoming walaupun dengan pesawat kecil 19 penumpang tapi semua tanggung jawab ada di tangan saya ya banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat disitu motivasi saya terbentuk pengalaman saya mental saya pertama si mental ya jadi kadang-kadang kenapa sekarang itu kayak di Geruda ya mungkin untuk jadi incoming itu mungkin kan sekarang usia 27 ya ada minimum requirement juga di jam terbangnya juga selain jam terbang juga usia kan ya memang usia juga menentukan tingkat kematangan seseorang betul ya kan makanya tidak salah makanya saat itu memang tidak bisa disalahkan tapi ya Alhamdulillah saya meruntuti semua SOP yang berlaku kita jalanin aja ya yang penting itu aja sih kep pertama kali incoming jadi kaptennya itu pasti takut deg-degan deg-degan lagi pastilah walaupun selama ini merasa sebagai first officer atau FO rasanya wah kalau ada apa-apa semua serahkan nama kaptennya tapi sekarang begitu jadi kapten saya merasakan wih gimana jadi kaptennya makanya disitulah tuntutan kita jadi mental yang benar-benar siap belum juga eforia sebagai kaptennya juga harus kita redang betul gak usah gak ada makanya kenapa saya unity gender selalu bilang wah pilot samalah saya sopir sopir cuma pakai bar pakai dasi pakai wing dinikmatin aja disyukur aja semua kerjaan jadi untuk menekan apa namanya ego kita ini loh sepertinya menekan ini aja ber apa asosiasi dengan masyarakat kita tidak punya perbedaan gender terus akhirnya setelah dari terbang pesawat tin outer pesawat apa lagi terbang outer kemudian saya upgrading untuk kapten di pesawat CN235 CN235 masih produksi PTN si anak bangsa pesawat sebenarnya canggih canggih sekali semuanya sudah apa namanya sudah komputer mungkin karena kekurangan dana-dana pemerintah tapi alhamdulillah sekarang berjalan lagi berjalan lagi dengan kerasa 219 kemarin saya ketemu dengan Ketel Hester sebagai tes pilot semoga produksinya berjalan dengan baik tes pilotnya cewek lagi berjalan dengan baik makanya mudah-mudahan sih apa namanya di antara Indonesia ini berhasil lagi setelah pandemi ini lewat ya betul insya Allah amin kemudian dari CN jadi kapten itu itu sudah abar 4 ya upgrading lagi jadi kapten di Boeing 737-200 oh 737-200 betul 200 sampai tahun 2000 berapa ya saya kapten tahun 2010 kalau gak salah waktu itu ada merpati itu melaksanakan golden shake hand apa pensiun dini pensiun dini saya ambil saya ambil yaudah saya pindah ke pindah pertama itu ke Sriwijaya R Sriwijaya R sempat 2 tahun 9 bulan pindah lagi ke ada 737-200 karena saya ingin upgrading saya pindah ke Adam R jadi pesawat klasik 734 737-400-500 pindah ke Adam sampai dengan Adam Collapse Adam Collapse saya pindah ke Lion Air Lion Air Group sampai di Lion Air Group pertama kali saya join itu tetap di klasik kok kita sempat ketemu waktu itu Captain Ablo si guru saya jadi makanya kenapa saya bilang rekan itu buat saya senior-junior ya sudah dalam tanda kutip tahu aja menghargai aja ya kan yang penting kita sudah sejawat jadi makanya kita kalau jadi senior itu jangan merasa sos senior ya kan kita tidak tahu roda itu terus berputar kita gak tahu junior kita tiba-tiba dia jadi pimpinan kita jadi instruktur kita contohnya Captain Ablo sih saya ya kan jadi semua ya buat saya ya kita ini aja lah low profile aja lah ya betul itu dia makanya setelah berapa tahun di Lion Air Group setelah 2 tahun saya pindah ke 737 next generation ng-series 900 ya betul sampai sekarang ya sampai sekarang masih kemarin sempet 737 Max juga tapi karena Max sementara kemarin di Ben masih di groundit ya katanya sih mau jalan lagi tapi gak tahu ya kita masih lihat aja depannya bagaimana selama pabrikannya Boeingnya memperbolehkan dengan membutikan data-data yang baik ya mungkin Wynard ya tapi ya kendalanya mungkin nanti gak tahu ya masih melewati sertifikasi selama terbang ada pengalaman menarik pengalaman menarik pengalaman menarik sih biasanya kita kalau mengalami masih wajar lah cuaca lah ya cuaca apalagi di musim pengujian seperti saat ini bulan-bulan November, Desember sampai Januari biasanya itu ngeri-ngeri sedap tapi kita kan gak usah khawatir pesawat kita kan ini canggih ya Captain juga pesawat 737MG rating kita sama kemudian ya apa namanya pesawat itu canggih dia sudah punya radar ya dengan berapa mile ke depan kita sudah bisa mengetahui ada awan yang aktif atau buat gambar dengan orang apa begini aja itu warna di radar itu ada warna magenta atau umum ada warna yang merah ada warna orange ada warna yang hijau warna hijau ini boleh dikata yang positif atau turbulensinya itu tetap ada cuman ya light lah ya jadi masih kita bisa tembus nah kita melihat yang hijau aja aja kita masuk yang ke hijau kalau gak bisa semua tertutup oleh awan kita masuk yang ke hijau kalau masih ada jalan yang tidak ada awannya ya kita pinggir kalau yang mencari yang terbaik safety tapi ya itu tadi uniknya kalau kita tidak bisa kemana-mana lagi kanan kiri udah ketutup semua itu tadi kita cari yang hijau itu tetembus tapi kalaupun gak bisa juga yang orang-orang juga kita harus tapi ya dengan prosedur semua yang kita lakukan nah itu ya kadang-kadang kadang-kadang disitulah aduh ini gimana ya penumpang juga gimana ya yaudahlah kita kan harus memikirkan kalau percaya baru buat penumpang juga yaudah masuk kita begini-gini tapi kita pertama kita masuk awan itu cuaca itu buat kali pertama sebagai incaman mungkin kita merasakan apa kita lebih kenceng ya betul tapi karena kita sudah terbiasa mungkin dengan jam terbang yang kita punyai segala macam lama-lama kita bisa mengatasi perasaan itu ya sudah itulah itulah waling kadang-kadang ya kadang-kadang kerjasama tim juga di sakit satu kita dengan pramugari dengan pilot kita harus samakan persepsi kadang-kadang gak memulai CRM yang harus berjalan betul CRM itulah makanya kadang-kadang walaupun kita sudah brief di bawah ya memungkinkan kadang-kadang satu atau dua kali itu kadang-kadang ada mereka punya masalah sendiri di cabin antara kru tapi ya kita harus bijaksana di situ sebagai pilot in common ya misalkan jangan sampai itu berlanjutnya akhirnya semua nyaman itu yang jadi-jadian yang kayaknya kok bersama kru aja gitu ya sudah lah gitu loh aman lah Alhamdulillah baik ya ini kembali sedikit ke tiktokers ya hasil sekolah di semi-militer tapi sekarang luas banget ini nih saya takut dari pertanyaan ini ini belajar dari mana kem belajar dari mana sambil bisa seperti itu kem walaupun tadi bermula dengan anak ya ini kita lihatnya wah ini the best gimana kalau dikatakan the best enggak lah masih banyak yang the best yang lain saya ini hanya mengikuti dia aja maksudnya kan enggak banyak pilot yang melakukan itu gitu itu yang digarisbawahnya kan penang merahnya iya sih temen ya ada beberapa rekan juga yang di line group juga ada ya apa ya maksudnya kalau kita di saya terutama di tiktok ya itu karena awalnya cuma coba-coba ternyata pada saat pandemi ini pada saat saya membuat video tiktok itu kok saya kan anak saya ngambilin videonya terus isi saya menyiapkan baju-bajunya ini dengan teknologi yang bagus kebeb bisa ganti baju banti-baju ganti seragam gitu ini idenya itu kan mahal sebenarnya sih ya karena kita rajin lihat konten aja kita rajin lihat konten kemudian ya saya discuss terutama sama anak saya yang nomor tiga si Rama Rama ini dia termasuk orang yang kalau saya buat tiktok dia yang mengeditnya ngeditnya enggak enggak perlu mahal pakai handphone aja kok enggak yang masih biasa aja kok jadi tapi hasilnya maksimal makanya saya pernah buat coba mengedit sendiri itu hasilnya malah enggak ini sudah apa saya aja bilang begitu makanya ya apa namanya seru aja sih cuman semua koreonya semua idenya emang dari saya karena saya rajin lihat konten aja lagunya saya mix kalau ini gimana bisa diganti ini saya tanya sama yang ini tukang edit anak saya ini kira-kira kalau papa buat begini bisa gini 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 bisa apa woy lah cocok cocok yaudah jadi semua keluarga itu main ikut semua jadi apa ada kejadian hal yang lucu mereka ikut bahagia pada saat pandemi awal-awal itu dan itu makanya kenapa saya adanya pandemi kemarin malah jadi bersama bersama keluarganya meningkat itu termasuk ada saat kita bulan puasa kan kita gak pernah jadi imam bayangin dengan apa pencapaian Captain ini sudah dikenal masyarakat luas kemudian apa yang dilakukan sebagai pilot dan sebagai tiktokernya ini membuat Captain ya kalau boleh dibilang terkenal nih gitu ya biasa biasa pernah merasakan gak sih di titik terendah di titik terendah sebagai pilot atau sebagai apa nih di titik terendah oke kalau sebagai pilot saya punya pengalaman yang kurang enak pada saat saya mengalami kecelakaan motor dan ini juga mungkin buat semua teman-teman yang naik motor atau mobil kita jangan menyalip di tikungan dan saya aku saya itu itu bodo hujan hujan saya naik kaki naik ke angkat ke atas saya nyalip di tikungan di depan head on terpadakan dan kaki saya patah itu pada saat saya di Adam R saya patah dan membutuhkan perawatan sampai satu setengah tahun lagi saya baru bisa masuk simulator oke dan simulator itu ketika saya ada bankrupt saya pemulihan kemudian satu setengah tahun boleh tetapkan oleh dokter sehat feed lagi saya boleh terbang satu setengah tahun masuk simulator simulator itu jadi ini kan kaki ya ini 180 dia kebalik ya ini kaki saya kebalik gitu keputar gitu ya pengalaman yang pada saat itu Adam bagus dia masih memberikan namanya antip ini ya apa namanya itu namanya kayak semacam LOL kayak LOL jadi masih memberikan tetapi tidak sepanjang satu setengah tahun itu disitulah saya mulai ada pendapatan berkurang anak-anak masih membutuhkan pendidikan segala macam merasa saya sebagai kepala rumah tangga kepala keluarga yang merasa aduh anak-anak mau pergi jajar atau pergi ke mal aja susah gitu kan ketika satu setengah tahun tidak bekerja gitu ya betul seperti itu dan pengalaman itu itu sebagai pilot ya tapi saya survive ya saya hanya bisa berdoa semoga sembuh semoga sembuh Alhamdulillah ya badai pasti berlalu juga seperti badai pandemi ini ya teman-teman juga bisa kuat menghadapi ini sehingga nanti akan badai pandemi lewat ya betul ya kedua sebagai tiktoker ya saya disini juga kadang-kadang menemukan kebahagiaan bersama keluarga terutama ya lucu ya apa namanya dimana saya saat itu tanggal saya kan mulai tiktok itu tanggal 6 April 2020 dimana tanggal 8 Oktober 2020 saya ulang tahun saya akun tiktok saya di band oke di band itu lagi mau naik tuh ya pada itu followernya udah lumayan tuh ya udah 500an 15 515an kalah dengan like-nya udah banyak 7,82M wanis itu tiba-tiba di band mungkin karena komunikasinya cuma satu arah ya saya menanyakan kenapa saya cuma baca lagi apa-apa sih yang tidak diperbolehkan di tiktok saya baca lagi oh ya mungkin ada kesalahan apa-apa semuanya selama seminggu saya hanya diem saya enggak buat tiktok saya enggak buat video apa-apa enggak buat video video youtube juga mungkin disitu saya merasakan kok ini gue diem anak-anak kok ikut diem istri ikut diem merasakan hal yang sama semuanya kok kayaknya malah sedih keceriaan di rumah itu hilang mungkin makanya saya juga bingung wah ini enggak boleh ini contoh yang enggak baik saya selalu bilang kalau menjawab-jawab netizen di komen semangat semangat namanya followernya juga lumayan ada puluhan ribu enggak lah ya udah berapa ya 100 berapa lah something ya itulah makanya suka-suka titik rendahnya itu tadi mungkin pada saat saya ulang tahun kok bisa bukannya dapat cetang biru tapi ya saya tidak pernah mengelekan apa namanya aplikasi itu ya kenapa saya pakai lagi karena saya suka apapun itu mungkin ada kesalahan yang saya lakukan ya saya ambil hikmannya aja memang ada aturan-aturan tertentu di media sosial jadi walaupun kita merasa salah ya kita harus pasti buat ada salah gitu lah yang penting yaudah bayi aja lupakan yang penting kita tetap semangat yang memperbaiki diri juga betul kembali lagi mengenai pencapaian Captain baik sebagai influencer seorang influencer konten kreator sebagai pilot masih ada enggak sih pencapaian atau target-target yang belum kesampaian kalau pencapaian pilot Alhamdulillah sudah dan ya bagi saya yang utama sih memang itu apa namanya pilot sebagai pekerjaan saya sebagai tanggung jawab saya sebagai incoming saya tetap fokus disitu dan kalau mengenai konten creator lah apalah itu influencer lah itu kebetulan aja yang secara tidak di-planning tapi menjadi bagian yang mungkin sekarang perlu di-planning di depan bagaimana karena disitulah kita mendapatkan hasil ada beberapa alhamdulillah nomor satu sudah terbang juga sebagai pilot ya kemudian yang kedua cewek itu alhamdulillah tahun ini juga baru lulus di keberawijaya sastra inggris kemudian nah yang ketiga sih baru ini masih masih sekolah nih baru lulus SMA tahun ini nah karena dia melihat saya sebagai papanya dan melihat kakaknya sebagai pilot juga timbulan dari keinginan dia gitu loh inginan dia untuk jadi pilot juga nih nah di saat pandemi seperti ini kan flying school mungkin masih belum menerima dengan agresif ya masih menunda atau pending gala macam melihat situasi beberapa sih memang sudah jalan juga flying school tapi ya apa namanya melihat kakaknya seperti ini kan dua persiapan anaknya mau biayanya juga finansial saya sebagai orang tuanya juga harus siap nah memang seperti inilah yang mungkin saya hanya bisa mencoba mengarahkan ya kan sebagai orang tua mencoba memilih yang lain atau tidak tapi kalaupun dia tetap di situ ya kenapa kita sebagai orang tua tidak mendukung itu aja yang paling itu aja yang belum tercapai anak ketiga ini masih ya masih dalam langgungan tiap saya sebagai orang tuanya itu aja yang mudah-mudahan cita-cita sebagai pilotnya bisa tercapai amin dengan podcast ini ada yang mau disampaikan gak rasa terima kasih yang belum tersampaikan oke terima kasih terima kasih terutama kepada orang tua saya yang telah mendidik menyayangi dan segala macamnya ke saya menjaga saya dari kecil pertama sekarang pas hari ibu hari ibu hari ibu terima kasih bunda tercinta dan ibu-ibu di mana semua ya semoga selalu diberi kesehatan diberi kebahagiaan dan rasa terima kasih terhadap orang tua apalagi terhadap ibu itu tidak bisa akan kita balas sampai kapanpun tidak bisa kita akan balas yang kita bisa lakukan hanyalah membahagiakan mereka kebetulan orang tua ayah saya sudah almarhum tinggal ibu saya ya kita harus membahagiakan dia agap ya membahagiakan dan menjaga amin insya Allah kemudian kedua ya jelas guru-guru saya selama dari SD SMP SMA kemudian para instructor di flying school di Curug semua itu yang telah membina termasuk senior-senior yang telah mengajarkan saya menjadi seorang pilot seperti sekarang ini dan termasuk juga para instruktur-instruktur di company kita termasuk Captain Amruzzi yang telah mengajarkan saya ini terima kasih sekali beliau memang sangat sempat mengajarkan saya dan metode yang diajarkan oleh Captain Amruzzi ini termasuk antar sekarang di gedur masih masih sebagian instructor juga semoga sukses terus terus ada sih semua ya paling terhadap istri saya juga terima kasih pada anak-anak saya yang selalu juga mendukung saya di saat saya mungkin lagi down di saat saya mungkin kurang semangat mereka selalu menyelangati saya dan keluarga itu penting loh apa namanya kita jaga kita bina susah-susah gampang sih memang ya menjaga keluarga itu tapi ya perjalanan waktu itu membutuhk suatu yang sangat berharga buat keluarga bagaimana cara kita menjaganya menjaga perasaan segala macam kapten incoming itu banyak belajar juga dari kehidupan keluarga iya kan kita keluarga kita tidak harmonis akan berpengaruh kita sebagai incoming betul gak kan dan itu sangat berbahaya makanya kenapa kehidupan di rumah itu penting dibuat sedemikian supaya tidak ada masalah dan menjauhi masalah supaya dalam tugas kita apalagi sebagai incoming pilot itu bisa terjaga mental kita tidak terpikirkan oleh yang macam-macam fokus itu sangat penting dalam penerbangan terakhir ada pesan-pesan gak buat generasi muda ataupun para tiktokers ini dan generasi milenial ini oke melihat dari perjalanan hidup saya dimana mungkin beberapa orang belum mengalami hal-hal yang signifikan atau yang sangat membuat dia down maksudnya enak terus di posisi aman terus tidak pernah jatuh atau apa saya pernah kan kayak patah kelak kaki pernah ya kan ada ini yang jangan merasa di zona nyaman terus ya kan dan kadang-kadang itu kita lupa apa namanya kalau kita sudah mempunyai suatu pekerjaan dan kita itu harus tanggung jawab dengan pekerjaan itu apa namanya dengan menjaga kedisiplinan kita apalagi kita sebagai pilot kita tetap harus mengupdate ilmu kita dan segala macamnya supaya kita tetap bisa menjalankan tugas sebagai pilot itu dengan tanggung jawab yang besar apalagi kita membawa nyawa yang besar dan bagi adik-adik semua yang mungkin saat ini masih sekolah dan cita-cita sebagai pilot kejar kejar terus jangan patah semangat walaupun kondisi seperti ini kita tidak tahu tahun depan pandemi mungkin sudah bisa diatasi dengan adanya vaksin mungkin bisa diatasi terus saya kejar apa cita-cita itu terutama jaga kesehatan yang terutama satu kesehatan dan kedua adalah upgrade bahasa Inggris sekarang untuk masuk ke flying school itu ada TOEIC harus minimum 700 ya ya kan nah upgrade itu aja TOEIC 700 bahasa Inggris belajar ales bahasa Inggris jaga kesehatan jaga mata terutama dan minimal pendidikan akademis itu kalau gak salah IPA atau matematika 7 Inggris 7 ya dan lain macam terus fisika 7 ya itu jadi tetap gak usah gak usah berkecil hati wah dengan kondisi tapi kita insya Allah lah tahun depan kita akan survive dari keluar dari sini dunia aviasi akan berjalan kembali dengan normal insya Allah tetap bejar itu dan melakukanlah yang terbaik dengan menjaga diri kesehatan pasal ini juga buat jurusan lain juga bisa nih bisa gak hanya sebagai pilot betul betul iya tiktok sih soalnya aku nonton juga nih tiktoknya gampang saya pernah di band akun saya pernah di band bisa bayangkan pada saat di band itu ulang tahun saya yang mana saya sedang grafiknya sangat naik menaik dengan follower sudah sampai 500 ribuan kemudian cut tanpa penjelasan yang apalah yang jelas seperti yang tadi diceritakan betul tapi apapun itu kita tidak pernah jangan sampai menyalahkan wah ini gak ini gimana sih kondisinya yang disyalahkan tapi kemampuan untuk kemampuan kebangkit kembali betul untuk kemampuan kita untuk mengalami apa melewati masalah itu kita harus bangun semangat ini ya simple lah maksudnya ada sesuatu hal yang tidak mengenampar ke kita jangan diambil apa namanya salah mereka tunjuk aja hidung sendiri jangan pandai menunjuk hidung orang tapi pandai menunjuk hidung sendiri itu selalu saya pakai jadi kalau ada apa-apa saya melihat kenapa orang begitu apa sih ada yang salah sama gue nih walaupun merasa mungkin gak salah tapi ya satu dibalikin lagi mengkoreksi diri sendiri apa itu lebih penting daripada kita mengkoreksi hidup orang lain udah bukan begitu kan jadi ya setiap itu di tiktoknya saya begitu seminggu lah cukup lah saya tanggal berapa sih ngelapan saya tanggal 16 ya atau berapa hari itu ya udah 11 hari lah akhirnya saya buat laku-laku saya semangat lagi walaupun awalnya tapi ternyata sekarang antusias yang apa followers yang lama boleh kembali ya alhamdulillah ada hikmahnya semua jadi satu pesan saya tetaplah semangat dan jangan patah semangat itu aja tetap mencoba yang baik terutama kalau di tiktoker saya sebagai pilot tetap mungkin yang teman-teman si aviasi di satu grup dengan saya di lain eduk bertiktok lah ya yang baik santun yang santun dengan mungkin caption tetap membangun mungkin jaga 3M memakai masker menjaga jahat yang cuci tangan ya kan terus dengan slogan mungkin no drugs no alcohol penting banget iya jadi company melihat kita juga sebagai oh ini sebagai bisa dikatakan sebagai duta jadi membangun image yang tidak melihat kalau mungkin company akan tidak setuju lu cuman goyang-goyang doang gitu loh ya kan tapi kita di sini mungkin yang kayak transisi itu orang juga perlu memikirkan sesuatu ada konsep di situ ya kan jadinya ya mungkin mereka juga akan company juga mungkin akan happy gitu loh menurut saya tapi gak tau sih tapi setelah saya dan yang butuh 10 juta siap dan komplain jadi itu lah tetap semangat baik itu aja sih akhirnya harus kita akhiri keb obrolan ambiasi semoga kita bisa bertemu lagi sama-sama terima kasih Captain Nabulzi terima kasih salam buat keluarga salam buat keluarga akhirnya harus kita akhiri acara kita obrolan ambiasi kali ini jangan lupa like, comment, dan subscribe terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax